Pemirsa Masjid Nurdin Hasanah Jambi menyediakan takjil gratis untuk para jamaah yang melaksanakan ipadah di sana. Pihak masjid menyediakan 250 hingga 300 takjil setiap harinya selama bulan Ramadan. Selama bulan Ramadan, Masjid Nurdin Hasanah Kota Jambi menyediakan takjil gratis untuk jamaah yang melakukan ipadah di sana. Masjid yang berada di kawasan Jalan Kolonil Abunjani Sipin Jambi ini menyiapkan setidaknya 250 hingga 300 paket takjil gratis dengan menu yang berbeda setiap harinya. Donator Masjid Nurdin Hasanah Kota Jambi, Haji Hazrin Nurdin, merupakan adik kandung dari mantan Gubernur Jambi yaitu Zulkifli Nurdin. Dalam pelaksanaannya dipentu oleh anggota Majelis Kajian Ilmu atau MKI Jambi yang dikomandoi oleh Ademir Hazrin. Koordinator pelaksana MKI Jambi, Zulher Najuwita, mengatakan jika tahun ini merupakan pelaksanaan tahun yang ketujuh, di mana pihaknya menyediakan takjil bagi para jamaah. Ada pun takjil yang disajikan berupa kuruma, kue tradisional, teh hijau hingga susu. Kalau dibilang karbon, ini mungkin, Mbak Sendi, jahatan ketujuh. Ya, untuk paket sendiri, ini dari keluarga-keluarganya Pak Hadri, Haji Hazrin Nurdin, ada yang Mbak Jakarta, ada yang Jambi, itu sama-sama di sini, memberikan untuk membahagiakan para jamaah yang berbeda. Selain berbagi takjil, Juhita juga menyebutkan, pengurus mahcid akan menyediakan menu makanan berat, berbuka puasa, dan juga sahur untuk jamaah. Pada 10 ramdan terakhir, pada kegiatan iktikab di Masjid Nurdin Hasana. Kegiatan ini diharapkan dapat menjalin selaturahmi sesama jamaah, serta menjadi momentum untuk berbagi. Lina Liska, Cik TV, melaporkan.